Mayang Sari akhirnya membongkar rahasia besar soal hubungannya dengan Halimah dan Bambang Trihat Mojo Di momen itu juga Mayang Sari menyinggung anak-anak Halimah dan Bambang Trihat Mojo Mayang Sari pun mengungkapkan perasaan soal menikahi Bambang yang kalah itu suami Halimah Semua dikatakannya di depan Maya Estianti Mayang Sari memang diseroti setelah menjadi istri dari Bambang Trihat Mojo Seperti diketahui Bambang Trihat Mojo pernah menikah dengan Halimah Ada banyak isu menyebut Bambang dan Mayang Sari adalah pasangan selingkuh Hingga berakhir pada tindakan nekat Halimah datang dan melabrak langsung sang penyanyi Sejak saat itu Halimah disebut memergoki Mayang Sari dan Bambang Trihat Mojo dengan berbagai fakta tentang perselingkuhan mereka Ada fakta yang akhirnya baru-baru ini diakui oleh ibu Kirani Trihat Mojo Mayang Sari menguaknya belakangan ini lewat channel bersama Maya yakni Maya Al-Eldul TV Dalam perbincangan itu Mayang Sari mengakui yang sebenarnya dulu terjadi Mayang Sari mengakui isu yang menyebut Mayang Sari tak pernah minta Bambang Trihat Mojo ceraikan Halimah Rupanya pernikahan mereka terjadi sebelum sang pangeran cendana menceraikan Halimah Agustina Kamil Aku menikah dengan Mas Bambang tahun 2000, pacarannya 3 tahun sebelumnya Aku 97 pacaran, nikah 2000, punya anak 2005, menikah secara negara 2011 sampai sekarang Alhamdulillah dengan segala cerita ungkap Mayang Sari Mayang Sari tak pernah mimpi menikah dengan Bambang Trihat Mojo atau orang yang sudah berkeluarga Jadi Mayang Sari terima apapun komentar yang karena sudah bagian dari konsekuensinya Kalau boleh memilih ya Mi Ini sih banyak yang menanyakan Kalau aku membuka cerita ini aku lebih kepengen menjaga semua perasaan Prinsipnya adalah Tidak pernah aku rencanakan Tidak pernah aku mimpikan bahwa aku itu akan menikah dengan seseorang yang mungkin sudah ada keluarga lanjutnya Mayang Sari pun mengakui kalau hingga saat ini ia terus menjaga hubungan baik diantara Bambang dan anak-anaknya Bahkan aku tidak pernah cerita, hanya kepada Maya aku cerita Aku tidak pernah sekalipun minta suamiku menceraikan istrinya Sampai sekarang hubungan suami aku, aku yang justru gini, tidak ada istilah bekas anak Justru aku selalu men-support suami aku Jadilah bapak yang bertanggung jawab karena mereka butuh figur bapak pokasnya Meskipun bagi kutu, Tukitima yang Sari tampak menjalani hidupnya dengan bahagia bersama dengan Bambang Trihat Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye